Pertemuan Bilateral Pertemuan melakukan tukar pikiran mengenai bagaimana upaya untuk meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara. Di dalam pertemuan, Presiden Republik Indonesia menyampaikan empat isu. Pertama, mengenai kerjasama kesehatan. Bapak Presiden menegaskan pentingnya dukungan vaksin multilateral demi kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara. Presiden juga mengajak Kamboja untuk memperkuat kerjasama di bidang farmasi, obat-obatan, dan peralatan kesehatan. Peluncuran Joint Venture Dynamic Argon antara perusahaan Indonesia dan mitranya di Kamboja pada tahun 2019 merupakan awal yang baik bagi kerjasama kesehatan antara kedua negara. Oleh karenanya, Bapak Presiden meminta dukungan PM Hunsen untuk perluasan investasi BUMN dan swasta Indonesia di bidang farmasi dan peralatan kesehatan di Kamboja. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi untuk pemulihan ekonomi. Terkait perdagangan, Presiden mendorong upaya peningkatan volume perdagangan kedua negara. Antara lain adanya direct shipping lines antara kedua negara di mana Pelindo 2 sudah menjajaki rencana tersebut. Selain itu, keringanan pajak impor khususnya untuk alat transportasi bus karuseri dari Indonesia. Terkait investasi, Presiden Republik Indonesia meminta dukungan Kamboja agar perusahaan BUMN dan swasta Indonesia dapat menjadi mitra pembangunan dan investasi utama di Kamboja. Antara lain yang disebutkan, pembenahan sistem per kereta apian dan pemenuhan kebutuhan gerbong kereta. Pembangunan pembangkit listrik apung dan kebutuhan takbut atau kapal tunda dan proyek infrastruktur di Kamboja oleh BUMN Konstruksi Indonesia. Yang ketiga adalah kerjasama pertahanan, karena peningkatan kerjasama pertahanan ini menurut Presiden perlu ditingkatkan. Antara lain dilakukan melalui perluasan kerjasama Army to Army Top, kemudian mendorong peningkatan pendidikan dan latihan bersama personel militer. Dan selain itu yang keempat dan terakhir, Presiden mengatakan perlunya ada sinergi keketuaan Indonesia pada tahun 2022 yaitu D di G20 dan keketuaan Kamboja di ASEAN serta keketuaan Thailand di APEC. Jadi pada tahun 2022 di Asia Tenggara negara ASEAN, tiga negara ASEAN akan menjadi ketua G20 yaitu Indonesia, Kamboja akan menjadi ketua ASEAN dan Thailand akan menjadi ketua APEC. Presiden Republik Indonesia menyampaikan harapan akan terdapat koordinasi dan sinergi antara ketiga negara yang semuanya adalah negara anggota ASEAN, baik dari segi waktu penyelenggaraan maupun substansinya. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore.